Halo halo Sobat GST, saat ini kita sudah memasuki BWF World Championship 2022 atau yang biasa disebut kejuaraan dunia. Jantung mimin pun sudah mulai gak nyaman guys menyambut turnamen ini. Pastinya Eforia Badminton akan bangkit lagi setelah liburan panjang. Dan tim wakil Indonesia pada kamis kemarin tanggal 18 Agustus sudah terbang dan tiba dengan selamat di negeri Jepang. Bahkan di beberapa postingan media sosial terlihat mereka sudah berkaraukeria guys. Kalau lihat lokasinya sih kayaknya di kudutaan besar Jepang ya. Nih lihat aja nih, Ripka Sugiarto asik berduet dengan Chico menyanyikan laguran Jauh di Mata, Dekat di Hati. Wah wah wah, kok gak sama Arian sih ya? Berani-beraninya nih Junior. Ada juga foto Jonathan nampak memainkan pianonya atau Bapak Bimpres yang sedang asik bernyanyi. Bahkan ada juga aksi Tokyo Fashion Week ala Anachi Payung guys. Kayaknya sih dari gelagatnya, ini idenya Fajar Alfian ya. Siapa lagi ya kan? Lihat aja style pas Fajar jalan, udah natural banget. Beda dengan Kohendra yang biasanya agak kaku. Dan satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan. Saat pemain sampai di negeri orang dan juga mengikuti turnamen BWF, Tentunya sebagai protokol kesehatan, pemain wajib melakukan tes PCR guys. Ya walaupun di Indonesia, mereka sudah dites, tapi sampai Jepang wajib dicolok lagi pokoknya. Apalagi kan PCR cuma berlaku selama 3 hari. Dan siapa sangka, ternyata kewajiban ini mengakibatkan tragedi berdarah. Untuk pemain-pemain Indonesia, ngeri lah ya bayanginnya dicolok sampai berdarah. Kalian kira-kira pernah gak guys? Kalau Mimin sih belum pernah ya, walaupun dicolok beberapa kali. Hal ini disampaikan wartawan PBSI, Ed Rudi Rudianto, pada akun Twitternya. Dimana dia memposting sebuah tisu penuh dengan darah. Bertuliskan, PCR disini sadis. Dua pemain kita sampai mimisan. Keluhan sudah disampaikan. Semua ngeluh karena coloknya terlalu dalam. Wah gawat nih terlalu dalam guys. Bahaya nih PCRnya. Jangan dalam-dalam dong pak dokter. Pinggir-pinggirnya aja. Wah, wah, wah. Gak kebayang sih dicolok sampai berdarah gitu. Zaman pandemi kemarin, Mimin hampir dua kali lebih PCR antigen. Untuk keperluan berpergian. Gak pernah loh sampai berdarah gini. Ya kalau keluar ada mata dikit, biasa lah ya. Kadang emang ada sih. Kalau pas coloknya kurang pas. Tapi ini sampai berdarah loh. Dua pemain lagi. Kira-kira siapa aja ya yang berdarah tersebut? Hmm, kira-kira apa emang di Jepang prosedur PCRnya seperti itu? Apa cuma tim Indonesia saja kah? Atau keluhan ke semua pemain? Karena ini selevel turnamen internasional, bahkan kejuaraan dunia, masa iya tim medisnya dipakai yang tidak profesional? Atau jangan-jangan, jangan-jangan. Ah, udahlah ya. Kita gak boleh sehujun. Pokoknya terus fokus dan tetap jaga mental ya kakak-kakak atlet. Mau itu lawan Kento Momota, Rokiko Bayashi, ataupun wakil-wakil negara lainnya. Pokoknya, gas terus dan tunjukkan permainan terbaik kita. Khususnya tuh Excelsior. Kita harus bisa menang dari dia. Pernah kok Jojo dan Ginti ngalahin Excelsior? Jadi bukan gak mungkin ya guys. Tapi tentunya tetap harus fair play ya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa gudang scores bagikan. Semoga kita doakan tim Indonesia bisa berbuat banyak. Bahkan menguasai podium Jepang ya guys. Baik di kejuaraan dunia, ataupun di Jepang Open setelahnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan klik like dan subscribe-nya. Atau kalian bisa diskusikan di kolom komentar bersama Mimin tentunya. Mungkin segini dulu yang bisa dibagikan ya. Sekian dulu. Sampai ketemu lagi. Thank you.